Seperti ini Semuanya mahasiswa, mahasiswi Oke kami tidak terlalu panjang Karena untuk penghargaan hak asasi manusia Ibu Edi yang duluan Karena di atas ini adalah Penyelolaan hukum tentang Undang-undang nomor 11 Eh undang-undang nomor 16 Tarih 2016 Tentang Bantuan hukum Apa itu bantuan hukum? Nanti ibu Edi saya doang Bedah itu Silahkan mempertanya Mertanya apa saja Karena kebebasan mengeluarkan penapa dan bertanya itu Dijamin oleh hak asasi manusia Itu ada sepantara di pasal-pasal itu Kebebasan mengeluarkan penapa Peridak of peace Kebebasan turun di sarau Lupa kebebasan disini Dibingkai oleh aturan Dibingkai oleh hukum Nah dan sampai hari ini Belum ada definisi tentang hukum Tapi kita hari ini Kita akan bisa tahu Hukum ada definisi Oke Ibu terima kasih Shalom Puji Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya diundang oleh LBH Propope Untuk turut Ambil bagian dalam kegiatan penyeluhan di pagi hari ini Tadi sudah diperkenalkan Secara sepintas Jadi mungkin saya bisa juga memperkenalkan lebih lagi Kalau tadi bilang cewek Kalau menaduk Kalau cewek itu berarti belum menikah Tapi saya sudah menikah Saya punya anak tiga Dan memang masih kecil-kecil Yang sulung baru lulus SD Baru masuk SMP Yaitu sekilas Perkenalan saya Saya pegawai di Kementerian Hukum dan HAM Kalau mungkin Bapak Ibu atau adik-adik Mengenal Lembaga pemasyarakatan Tahu Penjara Imigrasi Tahu Itu adalah bagian dari unit pelaksanaan teknis Dari kantor kami Kalau saya di Kanwil Kalau yang lembaga-lembaga tadi ada di UPT Ada di Kabupaten Kota Di Sulawesi Utara Jadi mungkin itu sekilas gambaran Pekerjaan saya Dan Kalau bisa ya Saya akan mencoba Supaya ujang-ujang Tuh ini Keremu unifialan saya Diki Keremu unifialan saya Bagaimana? Hukum dan keadilan Seperti yang dikatakan Akhirnya cuma pasang Saat baru itu Saya sudah mau ikuti kemana lagi Saya akan merasa Hukum dan keadilan Telah pergi Dahulu kita menit CDO mana kita Terima kasih.